Membuat mobil-mobilan berkenaga balon. Sebelumnya, siapkan bahan-bahan seperti Botol aqua bekas, tutup botol aqua, sedotan, tusuk sate, alat solder, balon, dan lem. Selanjutnya, tahap pertama. Ambil botol aqua bekas, lalu lepas logo dan pembungkus botolnya. Kemudian buat lubang kecil sebanyak 4 lubang pada sisi botol di dekat atas dan dasar botol. Pastikan tiap-tiap ujung dan ketinggian lubang harus sama. Lubang harus cukup besar agar sedotan kecil bisa masuk ke dalam. Lalu masukkan 2 sedotan kecil ke dalam lubang secara paralel. Kemudian rekatkan dengan lem. Tahap selanjutnya, kita lubangi penutup botol aqua dengan solder tepat di tengah-tengah bundarannya. Penutup botol bekas ini akan kita gunakan sebagai roda. Anda boleh menggunakan benda bundaran lainnya sebagai roda. Yang penting, mampu bergulir dengan baik. Berikutnya, kita gunakan tusuk sate sebagai poros roda. Dengan pasang tusuk sate tepat di lubang bundaran. Lalu rekatkan dengan lem. Kemudian, kita masukkan poros roda atau tusuk sate ke dalam sedotan seperti ini. Lalu pasang-pasang roda lainnya dan rekatkan dengan lem. Tusuk sate yang kepanjangan kita potong. Kemudian, sisa potongannya kita rekatkan dengan roda belakang seperti ini. Lalu masukkan pada sedotan dan pasang-pasangan roda lainnya. Tusuk sate yang kepanjangan kita potong lagi agar serasi dan menjadi dua poros roda yang paralel. Berikutnya, kita akan membuat mesin mobil dengan masukkan sedotan melalui lubang tip balon. Lalu rekatkan dengan isolasi atau selotip. Balon ini akan kita isi dengan udara lewat sedotan. Lalu tutup dengan ibu jari. Kemudian lepaskan. Sebelum itu, kita pasang dahulu mesin mobil di bagian atas dekat dasar botol dan tepat di tengah-tengah. Lalu rekatkan dengan isolasi atau selotip. Nah, mobil bertenaga balon kita sudah jadi. Sekarang, kita isi udara terlebih dahulu. Kemudian tahan dengan ibu jari pada lubang sedotan. Lalu lepaskan ibu jari. Nah, bagaimana? Seru kan? Demikian tutorial membuat mobil bertenaga balon. Bagi anda yang suka dengan video ini, klik like dan berikan komentarnya. Jika anda tertarik untuk menonton video lain dari kami, silakan subscribe dan kunjungi www.tubikin.com. Sekian dan terima kasih. Membuat sendok makan darurat dari botol aqua. Ketika anda hendak makan namun tidak ada sendok, jangan khawatir. Cara membuat lampu hias dari kardus bekas. Pertama, sediakan kardus bekas ukuran 60x20.